Assalamualaikum semuanya, welcome to my channel, dan terima kasih sudah klik video ini. Aku akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Child's Play 2 yang dirilis tahun 1990. Bagi yang belum nonton seri pertamanya, kalian bisa klik link di atas ini ya. Di sequel yang keduanya ini, kita masih melihat si bocah bernama Indy Barclay harus menyelamatkan dirinya dari kejaran Chucky. Kini usianya 2 tahun lebih tua dari film sebelumnya. Di film ini, kita tidak lagi melihat sosok Karen dan detektif Mike. Diceritakan bahwa Karen harus menjalani pemeriksaan psikologis karena mengatakan bahwa bonika good guy hidup. Sedangkan si detektif dipecat karena mendukung argumen Karen. Sebelum itu, kalau kalian suka sama channelku jangan lupa subscribe ya. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Play Pulse Inc. Perusahaan yang membuat bonika good guy sontak menjadi sorotan media dengan citra buruknya setelah kabar soal bonika good guy bisa hidup dan membunuh mulai menyebar. Dalam upaya menyelamatkan reputasi perusahaan, si eksekutif perusahaan bernama Madsen meminta tubuh si bonika Chucky yang sudah tak berbentuk untuk direkonstruksi. Hal ini dilakukan untuk membuktikan kepada publik bahwa berita tentang si boneka pembunuh adalah hoax. Keputusan itu disetujui oleh Mr. Sullivan selaku CEO di perusahaan tersebut. Chucky yang sudah terbakar mulai dibersihkan, dilapisi kulit boneka yang baru, dipasang kedua kaki dan tangannya, tidak lupa kepalanya sudah diberi rambut. Terakhir dipasang baterai dan pakaian. Semua proses rekonstruksi berjalan lancar, hingga tibalah saat pemasangan bola mata Chucky. Tiba-tiba saja terjadi gangguan pada mesin, sehingga mengalirkan listrik tegangan tinggi yang membuat si pegawai kesetrum hingga mati. Akibat setruman itu, arwah Charles Lee Ray kembali merasuki tubuh boneka itu, dan Chucky is back. Beralih ke sebuah tempat di mana Andy Barclay berada, sementara si ibu dirawat untuk pemeriksaan psikologis, Andy tinggal di Pantiasuhan, sebelum akhirnya diangkat anak oleh keluarga Simpson, yang terdiri dari si suami yang bernama Phil Simpson dan istrinya bernama Joanne. Andy bukan satu-satunya anak yang diangkat oleh keluarga itu. Ada Kyle, remaja 18 tahun yang karakternya agak sinis. Kamar Andy bersebelahan dengan kamar Kyle. Ketika dia mau mengambil skateboard di dalam lemari mainannya, tiba-tiba boneka Good Guy terjatuh. Andy sontak panik. Boneka Good Guy yang bernama Tommy itu akhirnya dikeluarkan dari kamar Andy. Malam harinya, Madson membawa pulang Chucky. Dia berhenti sebentar untuk membeli vodka. Saat Madson masuk ke dalam toko, Chucky langsung menghubungi Pantiasuhan tempat Andy dirawat. Sayangnya, Andy sudah tidak ada. Saat perjalanan kembali dilanjutkan, Chucky menutup kepala Madson dengan plastik hingga mati, sebelum akhirnya dia pergi ke rumah keluarga Simpson. Di rumah keluarga Simpson, Joanne sedang membacakan dongeng untuk Andy. Sementara Chucky sedang menghancurkan Tommy dengan patung kesayangan Joanne dan menguburnya di halaman belakang rumah. Esok paginya, Phil bertanya soal patung Joanne yang sudah hancur lebur. Kyle dan Andy membantah bahwa bukan mereka yang merusaknya. Karena tidak ada yang mengaku, Phil pun menghukum mereka. Di ruang tamu, Andy melihat si boneka Good Guy. Dengan memberanikan diri, dia mencoba mengecek slot baterai di punggung boneka itu. Ada baterai terpasang di sana. Andy pun merasa lega, mengira bahwa boneka itu bukan Chucky. Siangnya, Andy menemani Kyle sedang berkebun di halaman belakang. Tiba-tiba Chucky memperhatikan saat Kyle bergantian main ayunan tepat di bawah kuburan Tommy. Dan dia mulai beraksi saat malam hari. Dia mengikat Andy di tempat tidur dan menyumpal mulutnya sebelum mengucapkan ritual pemindahan roh. Dan ritualnya diganggu oleh Kyle yang masuk ke dalam kamar Andy lewat jendela. Tak lama kemudian, muncul Phil dan Joanne. Phil menuduh Kyle bahwa dia yang mengikat Andy di tempat tidur. Tetapi Andy menyanggah bahwa Chucky yang melakukannya. Kesal mendengarnya, Phil akhirnya membuang Chucky ke gudang bawah tanah dan menguncinya di sana. Akibat benturan yang keras, hidung Chucky kembali berdarah. Itu artinya dirinya akan kembali menjadi manusia. Esok paginya, Andy dan Kyle berangkat ke sekolah masing-masing. Dan bisa kita lihat, usaha Chucky buat mengikuti Andy kemanapun dia pergi. Saat pulang sekolah, si guru yang bernama Miss Kettlewell menemukan kertas latihan Andy bertuliskan Fuck You Bitch. Dan saat Andy membuka lemari, ada Chucky di dalam sana. Karena dua hal itu, Miss Kettlewell pun menghukum Andy. Sementara Chucky dimasukkan ke dalam ruangan kecil, Andy harus diam di kelas untuk merenungi kesalahannya. Setelah Miss Kettlewell pergi, Andy mencoba mengintip dari celah pintu tempat Chucky dikunci. Andy terkejut dan panik saat Chucky berteriak minta dikeluarkan. Andy pun berhasil lolos lewat jendela kelas. Tak lama kemudian, datang Miss Kettlewell. Dia melihat kenop pintu bergerak, mengira Andy ada di dalam ruangan itu. Saat pintu dibuka, Chucky mulai menyerang Miss Kettlewell dan memukulnya hingga mati. Kejadian itu akhirnya sampai ke telinga Phil dan Joanne. Tapi Andy bilang bahwa semua itu Chucky yang melakukannya. Phil kembali kesal mendengar boneka itu kembali disebut. Lalu bersama-sama, mereka mengecek bahwa Chucky ternyata masih ada di gudang bawah tanah. Saat di kamar, Phil dan Joanne mulai berdebat. Dari awal, Phil sebenarnya tidak setuju dengan keputusan Joanne untuk mengangkat Andy sebagai anak mereka. Perdebatan mereka pun terdengar sampai ke kamar Andy. Malam harinya, Andy memberanikan diri untuk mengecek gudang bawah tanah. Chucky sudah tidak ada di sana. Tetapi tiba-tiba saja boneka itu menyerangnya dari atas, hingga membuat suara gaduh yang terdengar oleh Phil. Phil pun mengeceknya dan mendapati Andy sedang memegang pisau. Saat Phil turun ke bawah, Chucky membuatnya terjungkal. Disitulah akhirnya Phil melihat dengan matanya sendiri bagaimana Chucky berbicara. Sayangnya, Phil mati sehingga dia tidak bisa memberitahu kebenaran itu pada Joanne. Joanne yang melihatnya sontak menyuruh Andy menjauhi dirinya. Yap, dia mengira bahwa Andy lah yang membunuh suaminya. Akibat kejadian itu, Andy dikembalikan ke panti asuhan, dijemput oleh nyonya Grace. Sepeninggal Andy, Kyle langsung membuang Chucky ke tong sampah sebelum dia main ayunan. Disitulah Kyle menemukan Tommy yang dikubur oleh Chucky. Saat Kyle mencoba mengecek tong sampah, Chucky sudah tidak ada di sana. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari atas. Saat Kyle mengeceknya, ternyata Joanne sudah mati. Chucky pun langsung menyerang Kyle dari belakang. Singkat cerita, Chucky mengancam Kyle dan menyuruhnya untuk mengantarnya ke panti asuhan. Di tengah perjalanan, Kyle sempat ditilang oleh polisi karena Chucky menyuruhnya untuk ngebut. Si polisi melihat hidung Chucky berdarah. Tapi Kyle bilang bahwa itu salah satu keunggulan boneka Good Guy. Perjalanan pun dilanjutkan. Karena Chucky rewel minta ngebut, Kyle akhirnya menggas kencang mobilnya sehingga Chucky terpental keluar. Kyle ingin menabraknya tetapi gagal. Yang terjadi justru Chucky kembali mengancamnya. Beralih ke panti asuhan, tiba-tiba terdengar suara sirina kebakaran. Dan biang dari kegaduhan itu adalah Chucky. Saat nyonya Grace mengambil Chucky dari tangan Kyle, sontak boneka itu menusuknya hingga terjatuh ke mesin fotokopi. Pada saat itu Kyle mencoba kabur dengan Andy. Sayangnya Chucky berhasil memblokirnya. Saat Kyle sudah berhasil membuka pintu, Andy dan Chucky sudah pergi menumpang di belakang truk. Kyle pun mengikutinya dan mengganggu ritual yang hendak Chucky lakukan. Kyle berhasil menghentikan si truk. Sayangnya Andy dan Chucky sudah turun dan pergi keseberang jalan. Ternyata Chucky menuntun Andy untuk pergi ke pabrik boneka Good Guy. Kyle pun tiba dan berhasil masuk ke dalam pabrik sebelum pintu tertutup. Di dalam sanalah Chucky kembali melakukan ritual pemindahan rohnya. Setelah berkali-kali diinterupsi, kini Chucky berhasil menyelesaikan ritual itu sampai selesai. Sayangnya ritual itu tidak berhasil. Roh Charles sudah tidak bisa berpindah lagi ke tubuh lain. Dan selamanya akan melekat di dalam tubuh boneka itu. Tiba-tiba reruntuhan kotak boneka terjatuh. Kyle lah yang melakukannya. Dia menyuruh Andy untuk pergi. Kyle dan Andy mencoba mencari jalan keluar. Mereka melewati lorong tempat boneka sudah dikemas. Andy sempat terjatuh saat mencoba naik dan di bawah ada Chucky menunggunya. Andy mencoba naik kembali dan berhasil. Saat Chucky mau menyusulnya, Kyle langsung menurunkan si pintu besi hingga menjepit tangan Chucky. Kyle dan Andy pun pergi, sementara Chucky mencoba menarik tangannya hingga terputus. Sebagai gantinya, dia menacapkan pisau ke dalam tangan bonekanya. Melihat pintu exit di seberang mesin pemasang mata boneka, Kyle dan Andy berusaha melewatinya. Sayangnya pintu itu terkunci dan mereka harus mencari jalan keluar lain. Akibat ulah keduanya, si mesin macet karena boneka menumpuk di tengah-tengah. Si petugas pabrik pun datang untuk mengeceknya. Saat mesin sudah berhasil diperbaiki, Chucky kembali berulah, hingga si petugas mati karena tertancap mesin pemasang mata boneka. Kyle dan Andy tiba di dekat mesin pemasang kaki tangan boneka. Di sana ada Chucky yang nyaris menyerang Andy dengan pisau. Tetapi Kyle berhasil memukul Chucky hingga tubuhnya terjahit dan stuck di balok kayu. Kyle lalu menyuruh Andy untuk menekan si mesin, hingga Chucky masuk ke dalam mesin pemasang kaki tangan boneka. Chucky berteriak kesakitan, dan saat pintu mesin terbuka, muncullah Chucky yang sudah tidak berbentuk. Tetapi itu hanya bagian dari pinggang ke bawah milik Chucky. Tubuh bagian atasnya sudah pergi entah kemana. Saat keduanya mau pergi, tiba-tiba sesuatu menubruk Kyle hingga pingsan. Ternyata itu adalah tubuh si petugas yang digantung oleh Chucky. Tak lama muncul Chucky dalam kondisi tubuh terpotong setengah. Tanpa pantang menyerah, Chucky mencoba menusuk Andy. Sayangnya tangannya malah tersangkut di besi. Dan posisi Chucky saat itu sedang berada di mesin pembentuk tubuh boneka, yang terbuat dari plastik cair yang panas. Tanpa banyak berpikir, Andy langsung membuka kenop pintunya, sehingga plastik cair itu menyembur keluar ke arah Chucky. Bentuk Chucky semakin tidak karuan. Sementara itu, Andy beralih untuk menyelamatkan Kyle yang nyaris masuk ke dalam mesin pemasang tangan kaki boneka. Kyle melihat hasil kerja Andy yang berhasil menghancurkan boneka emosian itu. Tetapi tiba-tiba saja, Chucky terbangun dan menyerang Kyle. Gila ya, susah banget matinya ini boneka. Dan di situ, Kyle langsung memasukkan selang udara ke dalam mulut Chucky. Chucky menggelembung dan kepalanya pun pecah. Finally, Chucky pun modar. Tapi sebenarnya kalau diperhatikan, yang pecah itu baru kepalanya doang loh. Badannya masih utuh di tempat. Ya, mungkin karena itulah biar ada alasan Chucky ketiga dibuat. Kalian para pemburu bloopers pasti udah merhatiin adegan-adegan mana yang kelihatan gak masuk akal. Gak usah aku jabarin lah terlalu banyak soalnya. Biarpun begitu, film ini lumayan sukses di box office Amerika loh. Dan berhasil mendapatkan gelar sebagai film horror tersukses tahun 1990. Oke guys, thank you udah nonton video ini. See you in the next video. Sub indo by broth3rmax